assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini dapur aja akan membuat bolu jadul bismillah pertama kita campurkan 5 butir telur jadi ini memakai metode all in one ya 100 gram gula pasir 125 gram tepung terigu bisa pakai protein sedang atau rendah 15 gram susu bubuk dan 15 gram tepung maizena tambahkan juga vanili bubuk setengah sendok teh saya pakai vanila susu dan satu sendok teh munjung SP atau sekitar 8 gram mixer dulu dengan kecepatan paling rendah sampai semua bahan tercampur rata dan gulanya mulai larut lalu naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi mixer hingga adonannya mengembang putih kaku kental berjejak seperti ini cukup kemudian ambil tiga sendok makan adonan atau secukupnya ini akan kita pakai membuat adonan coklat selanjutnya ini saya tambahkan pasta coklat Black Forest secukupnya aja atau dikira-kira aja ya dan setengah sendok teh coklat bubuk sambil diayak seperti ini jika sudah ini bisa kita aduk sampai tercampur rata jika sudah ini bisa disisihkan dulu dan sebelum memikser adonan tadi di awal saya sudah melelehkan margarin sebanyak 135 gram ini sudah dingin atau bersuhu ruang ya kemudian tuang ke dalam adonan kemudian bisa diaduk balik atau aduk pipat sampai semuanya benar-benar tercampur rata pastikan tidak ada margarin cair yang mengendap di bawah jika sudah tercampur rata ini siap untuk kita tuang ke loyang untuk loyang saya pakai ukuran 20 cm tingginya 7 cm ya ini saya tuang separuh bagian dulu untuk loyangnya dialasi dengan kertas roti dan juga dioles margarin ya bagian pinggirannya dan maaf karena saya kelupaan saya lupa ngoles di bagian pinggirannya karena saya terbiasa membuat bolu gulung jadi saya lupa ngolesin bagian pinggiran loyang tapi enggak papa selanjutnya sendokan adonan coklat ya di atas adonan yang putih seperti ini caranya ini acak aja setelah itu bisa kita putar menggunakan tusuk sate atau lidi adonan coklatnya tadi enggak saya masukin semua ya masih saya sisakan kemudian saya masukkan plastik segitiga setelah itu timpa dengan adonan putih sampai habis nah ini dia bisa kita hentak-hentakan dulu dan masih ada sisa adonan coklat tadi saya masukkan ke dalam plastik segitiga setelah itu bisa kita kasih motif untuk motifnya bebas sesuai dengan keinginan masing-masing aja atau kalau mau polosan juga boleh kalau saya cuma motifnya seperti ini aja saya tarik menggunakan tusuk sate atau lidi Oh ya sebelum lanjut bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan aktifkan tombol loncengnya supaya dapat notifikasi saat kami upload video terbaru terima kasih jika sudah ini siap untuk di oven untuk ovennya jangan lupa sudah dipanaskan sebelumnya saya pakai oven dari idea life ini saya panaskan sekitar 15 menit ya untuk suhunya saya pakai 170 derajat api atas bawah kalau pakai oven gas juga sudah sama ya sekitar 170 derajat juga dan kalau pakai otang bisa diletakkan di rak tengah panggang dengan menggunakan api sedang nah ini saya timer sekitar 45 menit bisa juga 50 menit ya kita lakukan tes tusuk nanti untuk memastikan kuenya sudah matang atau belum nah ini tadi saya sudah panggang sekitar 50 menit ya jangan lupa lakukan tes tusuk kalau masih lengket berarti belum matang nah ini karena tadi saya kelupaan ngolesin bagian pinggirannya ya jadi bagian pinggirannya itu lengket ya di sisi loyang jadi ini tidak langsung saya sisir dengan menggunakan pisau gitu ya jadi saya hentak-hentakan seperti ini dulu di setiap sisinya supaya nanti pinggirannya itu bisa lepas sendiri gitu karena kalau langsung disisir dengan menggunakan pisau biasanya bagian pinggirannya itu remahannya itu banyak yang lepas-lepas gitu jadi saya giniin dulu ya nah bisa dilihat tadi agak lepas gitu ya nah kalau sudah mulai agak lepas bisa kita sisir boleh juga disisir dengan menggunakan pisau ya dan kalau sudah langsung aja dibalik dan lepas loyangnya ini masih dalam keadaan panas dan lepas kertas rotinya secara perlahan setelah itu ini bisa kita balik dan bisa kita diamkan dulu ya kalau mau dipotong saat hangat juga boleh oke Alhamdulillah ini dia hasilnya hasilnya itu Masya Allah ya benar-benar mulus gitu dan ini sudah dingin ya akan saya potong-potong untuk besarnya potongan sesuai selera masing-masing aja ini akan saya bagi dulu menjadi tiga bagian untuk pisaunya saya juga menggunakan pisau dari idealife ya nah ini dia hasilnya bisa dilihat bagian dalamnya itu pori-porinya itu halus nah ini supaya lebih jelas kita potong lagi ya bagian kue yang lebih kecil seperti ini dan ini dia hasilnya Alhamdulillah pori-porinya itu halus sekali karena ini menggunakan metode all-in-one dan sekali lagi untuk besarnya potongan sesuai selera aja nah ini saya potong yang agak besaran gitu ya supaya bisa diberdirikan seperti ini bisa dilihat ini terlihat ya pori-porinya itu halus dan yang pastinya lembut banget dan yang ini saya potong agak kecil gitu ya lebih tipis daripada yang bisa diberdirikan tadi dan ini dia hasilnya bisa dilihat pori-porinya itu benar-benar halus sekali teksturnya juga lembut dan moist dan yang pasti ini bikinnya gampang banget ya karena menggunakan metode all-in-one nah ini yang mau ngelihat hasilnya bisa dilihat ya dari dekat pori-porinya itu benar-benar halus sekali lembut halus benar-benar kayak tekstur kapas gitu dan yang pasti ini teksturnya pasti empuk banget Nah bisa kita lihat ya seperti ini lembut dan empuk sekali nah ini akan saya potong kayak gini ya bagian dalamnya seperti ini halus banget langsung aja yuk kita cobain Bismillahirrahmanirrahim ini empuk banget dan pas dipotong itu kerasa banget lembutnya ya teksturnya itu enggak keras sama sekali pas dimakan teksturnya lembut enggak seret sama sekali ya pas ditenggorokan jadi buat pecinta bolu wajib nih cobain resep ini di rumah baik terima kasih sudah menyaksikan video saya semoga video ini bisa bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh